untuk maintenance serbuk gergaji ini bisa dipakai setiap 5-7 hari setelah itu sahabat ternak indonesia tidak perlu mengganti serbuk lama cukup dengan menambal enak tau teman teman ditambal pakai serbuk gergaji kayu yang baru nah manfaat penggunaan serbuk gergaji yaitu bisa untuk pupuk kompos bisa langsung bisa untuk diaplikasikan dan bisa langsung dipakai teman teman dan kualitasnya juga sangat bagus halo teman teman semuanya selamat sejahtera buat anda semuanya sugengejeng selamat pagi buat teman teman semuanya salam peternak indonesia nah di pagi hari yang cerah ini saya Chris berada di kandang ayo diafam nah ayo diafam ini terletak di daerah karang tengah 1 wonosari bunung gidel nah saya berdoa buat teman teman peternak terutama peternak senior dan pemula juga semoga peternakan anda semakin hari semakin maju nah untuk selanjutnya saya ajak teman teman semuanya untuk melihat di kandang ini yaitu di kandang ayo diafam sebelum saya lanjut saya berterima kasih bagi teman teman para peternak yang sudah order di kandang ayo diafam nah sungguh luar biasa tanggapan dari teman teman semuanya bahwa kemarin ordernya sangat banyak sekali bahkan sold out penjualan anaan bomba dorpernya nah kali ini teman teman saya ajak untuk melihat kondisi kandang di ayo diafam jangan lupa untuk di like subscribe dan komen di channel chak farming semoga channel kami bermanfaat buat anda semuanya nah yuk kita akan lihat kandang di ayo diafam nah teman teman sahabat ternak Indonesia saya akan mereview kandang di tempat ini menjawab juga pertanyaan dari pemirsa semuanya seperti apa toh kandang yang nyaman dan bersih itu dan disini konsepnya menggunakan beding serbuk gergaji kayu saya akan langsung ke serbuk gergajinya seperti apa nah bisa kita saksikan ya teman teman dari domba-domba ini domba dorper ini kelihatan nyaman karena memang seperti kembali ke alamnya jadi efeknya ketika domba ini nyaman domba dorper maupun domba lokal ini nyaman juga berefek dengan kesehatan ternaknya kenapa kok kandang ini menggunakan beding gergaji kayu karena memang ingin mengembalikan dan memberi kenyamanan untuk ternak nah teman teman ini saya akan membahas serbuk gergaji kayu agak lebih dalam lagi ya menjawab dari pertanyaan teman teman semuanya nah serbuk gergaji alas kandang ini bersumber dari limbah pabrik pemotongan kayu atau ampas-ampas dari pemotongan kayu kemudian digumpulkan dikarung barulah dijadikan alas nah untuk manfaatnya untuk apa teman teman manfaatnya untuk penghangat bagi tubuh domba dorper ini ataupun domba-domba yang ada disini ada domba lokal seperti domba garut domba ekor tipis dan disini memang gak sedikit ya teman teman bahkan ada ratusan bahkan ketika penuh itu bisa ribuan teman teman jadi butuh kenyamanan untuk ternak nah serbuk gergaji ini menjadi penghangat bagi tubuh domba ini teman teman terutama pas cuaca pancarubah seperti musim hujan dan temperatur suhu yang mungkin penting diperhatikan karena sangat penting ya teman teman untuk penggunaan beding serbuk gergaji ini harus tahu SOP nya juga nah untuk tektur dari serbuk gergaji ini bermacam-macam salah satunya bubuk halus ada pun serabut kayu di serbuk gergaji namun tekturnya tidak kasar misalnya 50 kg dalam satu karung teman teman satu karung 50 kg dapat menampung 15-25 kg serbuk gergaji ya nah ini kelihatan domba dorper betinanya ini sangat nyaman-nyaman dan ini ada domba dorper betina dan domba dorper perjantannya yang khusus koloni di tempat ini nah nanti saya ajak untuk lihat-lihat kandang yang lainnya yang koloni di lainnya nah kalau ini domba-domba garutnya nah kembali ke pembahasan untuk serbuk gergaji ini nah kandang koloni ini misalnya misalnya tidak menggunakan serbuk gergaji kayu ini mungkin akan terlihat sedikit kotor bahkan becek ya teman-teman tapi kita bisa lihat teman-teman ini kelihatan nyaman juga bersih penggunaan serbuk gergaji akan bermanfaat bila dipakai untuk kandang koloni karena bisa menghangatkan serta kotoran tidak melekat pada badan domba nah untuk pengaplikasian serbuk gergaji bisa langsung dituangkan atau disebarkan di tengah kandang domba ini nah untuk serbuk gergaji alas kandang ini banyak dipakai oleh wheat loader agar hemat tenaga dan air untuk membersihkan kandang domba ini selain itu untuk maintenance serbuk gergaji ini bisa dipakai setiap 5-7 hari setelah itu sahabat ternak Indonesia tidak perlu mengganti serbuk lama cukup dengan menambal enak tau teman-teman ditambal pakai serbuk gergaji kayu yang baru nah manfaat penggunaan serbuk gergaji yaitu bisa untuk pupuk kompos bisa langsung bisa untuk di aplikasikan dan bisa langsung dipakai dan kualitasnya juga sangat bagus yuk kita akan lihat kondisi kandang lainnya teman-teman nah teman-teman di luar negeri sistem kandang ini biasanya dinamakan deep bedding atau deep mulching bahan yang dipakai untuk bedding biasanya serbuk gergaji atau serutan kayu serpian kayu kalau di luar negeri ya teman-teman ini udah hal yang lumpah dan biasa tapi kalau di mungkin di Indonesia belum terlalu banyak yang memakai sistem konsep seperti ini teman-teman ya walaupun udah mulai banyak yang tertarik dan memakai model lemrak seperti ini tapi bagi saya saya sarankan mungkin sebelum memakai model kandang seperti ini teman-teman harus memperdalam ilmunya dulu sehingga tahu SOP-nya nah gaya seperti ini memang gaya kandang seperti di daerah luar negeri teman-teman Australia udah hal yang biasa teman-teman karena memang disana suhunya kadang sepanas sekali kadang dingin bahkan di Australia pun untuk yang saya bahas ini yang terutama domba dorper ini pun memang tangguh sekali teman-teman akan ada yang di video saya itu saliput itu bahkan tanpa kandang memang udah kodratnya domba dorper ini sangat kuat nah teman-teman sistem seperti ini bisa menjadi sanitasi alami ya teman-teman perbandingannya antara kotoran urin dengan bahan-bahan di beding tadi mencukupi setidaknya 30 bagian karbon atau di bedingnya teman-teman dibanding dengan satu bagian nitrogen yang atau urin kohe semakin tebal lapisan di beding sanitasi kandang semakin baik disarankan untuk sering mengaduk pantai di beding agar kotoran rata teman-teman jika alas kandang susah terlalu jenuh bisa diganti baru nah alas yang lama otomatis telah terure menjadi kompos yang mempunyai kadar nitro atau karbon yang tinggi jadi teman-teman ketebalan semakin tebal itu memang sanitasi sangat baik dan perlu dijaga juga kebersihan sering kita sapu kita bersihkan sehingga kondisi ternak pun akan nyaman demikian teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga video kami bermanfaat buat Anda semuanya jangan lupa untuk di like subscribe dan komen di channel Cak Farming apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan bisa komen di video Cak Farming di komentar di bawah ini apabila ada tutur kata saya yang salah saya mohon maaf langsung dari Karangtengah Satu Wonosari Gunung Kidul di Kandang Aidia Farm semoga pertanakan teman-teman semuanya semakin harai semakin maju syukur bisa mempunyai berper sehingga untuk perbaikan genetik saya doakan teman-teman tahun depan bahkan punya berper terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati